Warga Jogja, mana nih suaranya? Sepanjang 2023 ditemukan ratusan kasus leptospirosis di Yogyakarta Sekedar informasi teman-teman, leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri leptospira yang ditularkan melalui urin hewan, paling umum sih gara-gara urin tikus Meningkatnya populasi tikus di Yogyakarta berbanding lurus dengan kenaikan kasus leptospirosis Gejala yang paling umum ketika seseorang terkena yang namanya leptospirosis yaitu yang pertama demam, bisa mual, muntah, dan juga yang paling khas adalah nyeri otot Dimana nyeri otot ini terutama dirasakan pada daerah betis Faktor kebersihan lingkungan ini sangat berperan dalam menekan angka terjadinya leptospirosis dikarenakan tikus lebih suka hidup di daerah yang kotor dan juga jorok Nah yang perlu diwaspadai lagi adalah saat ini sudah mulai memalami musim penghujan Dimana biasanya populasi tikus akan meningkat Jadi buat teman-teman khususnya yang tinggal di wilayah Yogyakarta Yuk jaga kebersihan lingkungan kita Dan apabila mendapati gejala seperti demam, mual, muntah, serta nyeri otot terutama di daerah betis Jangan sungkan untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih awal Terima kasih telah menonton!